Iblis Sungai Telaga Jilid 27. Terima kasih bilangnya. Lolat hendak lekas kembali ke kuil akan membunyikan genta, isyarat serta menetahkan murid-muridku segera mencari atau memenggat orang jahat itu, ingewe asian menengadah langit. Ia melihat fajar telah tiba. Pendeta tua, tak usah kau berbuat demikian lagi, cegahnya. Itulah percuma saja. Orang itu sangat sempurna ilmu ringan tubuhnya, dia tentu sudah lama turun gunung. Manusia jahat bakal menerima nasibnya sendiri, demikian dengan penjahat tadi, tak nanti dia lolos dari hukumannya pekat mengangguk. Ia menggerakkan tangannya. Kedua tanwad, silahkan kembali untuk beristirahat ia mempersilahkan. Lolat meminta diri ingewe asian tampak berpikir, lalu dia kata kepada kedua nona, nanti kalau sudah ada kesempatannya, aku si tua akan menjenggu kalian berdua untuk membicarakan soal anak Hiong. Sekarang kalian jangan banyak pikir, cuma akan memusingkan kepala saja. Paling benar biar rajinlah kalian berlatih, bersiap sedia menyambut hari pertemuan besar nanti habis berkata, ia lantas bertindak mengikuti ketua siau lim siye itu. Semenjak itu maka pekat kaisu telah mengasih titah baru, siapapun datang ke siau lim siye, dia harus dilaporkan dahulu dan tidak dapat dia dibiarkan masuk dengan bebas seperti tiongit hiong palsu itu. Penjagaan pun dipesan untuk diperketat. Hang pun sementara itu dapat keluar dengan bebas dari pelbagai pos penjagaan siau lim siye, sebab ia tetap masih menyamar sebagai tiongit hiong dan di luar pengejarannya ingewe asian, dia bersikap tenang-tenang saja. Sampai jauh dari kaki gunung seongsan, baru dia duduk di atas sebuah batu untuk beristirahat, untuk sekalian menyesali usahanya yang gagal itu. Ia menjadi mendongkol dan penasaran sekali, hingga timbul niatnya untuk melakukan lain pembunuhan guna melampiaskan kebusukan hati itu. Sekali ia benar-benar menjadi seorang manusia sesat. Selagi it hiong palsu ini beristirahat itu, beberapa orang rahit tampak tengah mendatangi. Waktu itu sudah fajar. Mereka itu pada menggendol pedang dan mendatanginya dengan berlari-lari. Mereka lah rombongan paupok tojin dari Chiang Siapai bersama beberapa orang muridnya, yang datang memenuhi undangan untuk pertemuan besar di gunung Thaisan nanti. Di antara murid-muridnya itu terdapat Gu Tau Kong yang baru sembuh dari lukanya. Dia ini melihat Hang Kun, dia lantas mengenalinya, maka lantas saja ia lompat maju, dia menghunus pedang sambil memperdengarkan suara dingin tanpa mengucap sepatah kata terus yang menyerang anak muda yang menjadi musuhnya itu. Hang Kun liai, dengan mudah dia lompat berkelip. Dia menghunus pedangnya. Dia pula segera mengenali penyerangnya itu ialah imam dari Chiang Siapai yang dia telah lukakan di Liong Teng. Hai, roh gelandangan di ujung pedang dan membentak, masih berani kau datang menerima kebinasaanmu lantas dia maju untuk membalas menyerang. Bahkan dia mendesak, menyerang terus hingga tiga kali. Tahan berseru paupok tojin. Tau Kong, siapakah orang ini? Tau Kong berlompat mundur. Suhu, dia inilah yang melukakan murid serta membinasakan beberapa orang adik seperguruanku sahutnya. Dialah Tio Yit Hiong yang menyerbu gunung dan mencuri pusaka kita. Pau Tok segera berpaling kepada si anak muda. Ia ada cukup besar, hendak dia menanyakan sesuatu, atau mendadak serangannya si anak muda itu telah tiba. Terpaksa ia menyempok dengan kebutannya sambil membentak, manusia ganas. Kau mengandalkan pedang mustikamu dengan apa kau tak memandang orangnya bersama paupok. Berada juga paupok Goan Tojin, adik seperguruannya. Dia ini gusar, maka dia maju ke depan kakak seperguruannya, untuk segera menuding hal pun sambil tertawa, bocak busuk, jika berani, nyalimu besar, sebutkanlah nama gurumu. Pinto akan tak pedulikan siapa tua siapa muda, bersedia Pinto melayanimu bertempur tak berani. Hang Kun menyebut nama perguruannya dan biarpun dia bernyali besar, dia juga takut memakai namanya Teg Chiyo Siang Jin, maka itu dengan kelicikannya dia menjawab saja, jangan kau bertingkah dengan ketua bangkaanmu. Jika kau mempunyai kepandaian, kau keluarkanlah itu untukku merampas pulang pusaka partaceng. Ceng Xiapei kamu mendengar disebutnya pusaka mereka, semua murid Ceng Xiapei menjadi gusar sekali, maka semua maju serintak sambil mereka menghunus senjatanya masing-masing. Empat di antara mereka itu sudah lantas mengambil kedudukan mengurung di empat penjuru. Gutau Kong adalah yang memegang pimpinan sebab itulah semacam tiung, barisan istimewa dari Ceng Xiapei, namanya Keng Hoan Tian Pau Kiam Tiung. Cocok dengan namanya barisan itu, barisan pedang Kiam Tiung. Segera juga Itiong Pau Su sudah mulai diserang dari empat penjuru. Itulah serangan yang teratur sempurna. Keempat batang pedang maju bergantian atau berbareng, menikam atau menebas atau membacok. Dia tak takut tetapi dia toh repot. Tak mudah akan meloloskan diri, jangankan buat melakukan penyerangan membalas. Seru sekali pertempuran itu. Kelima buah pedang berkilauan, anginnya menghembus kemana-mana, suara bentroknya nyaring. Sampai sekian lama itu, kedua pihak terus berkutat saja. Gutau Kong berempat tak berhasil merobohkan musuh yang lihai itu dan Hang Kun tak sanggup meloloskan diri dari pengurungan, ia cuma berhasil membelah diri saja Pau Pok To Jing menonton terus. Ia melihat hebatnya pertempuran. Terpaksa, ia mengkhawatirkan keselamatan murid-muridnya. Ia mendapat kenyataan pemuda itu lihai sekali. Ia menjadi menyayangi kepandayan orang itu. Maka juga akhirnya ia berkata nyaring, Hei bocah, jika kau mengembalikan pusaka gunung kami, suka pintu membuka jalan lolos bagi Mu Hang Kun sudah lantas menunjuki kecerdikannya. Dia mengerti kalau dia bertempur terus ada kemungkinan dia nanti kalah ulet. Sudah sekian lama pertempuran berlangsung dan dia belum berdaya sama sekali. Maka pikirnya, baiklah aku bersabar. Laganya buat apa segala benda pusaka orang, tetapi dia menghendaki kepastian. Toti yang demikian serunya. Apakah Toti yang bersungguh-sungguh? Sambil berkata begitu, pemuda ini merogoh ke sakunya dan terus mengulapkan tangannya itu, akan memperlihatkan benda pusaka orang yang dia rampas. Itulah yang dipanggil Pek Giyok Siamuh, atau Kodok Gemula yang berhasiat menyembuhkan luka. Habis mengasih lihat itu, ia kembalikan benda itu ke dalam sakunya. Pau Goan Tojin mendongkol sekali. Terang orang itu menunjukkan kelicikannya. Lekas menggunakan It Kietian Lo ia menyerukan keempat muridnya. Perketat kepungan. Dinasakan dia perintah itu dituruti, keempat murid Cheng Siapai menyerang pula, It Kietian Lo berarti jaring langit senyawa. Pula penyerangan dilakukan dengan keras luar biasa. Maka itu selagi pedang-pedang lawan berkilauan dan anginnya meneru, It Hiong palsu menjadi repot sekali mencoba menyelamatkan dirinya. Tetapi muridnya It Yok Tojin tidak takut. Dia berani dan cerdik. Lantas tangan kirinya merogoh pula sakunya, kali ini buat mengeluarkan Pek Giyok Siamuh bersama bubuk pulasnya yang beracun, Dia Hun Tok Hon, sembari melemparkan itu ke arah Gu Tau Kong, ia berseru, terimalah pusakamu ini menyusul seruan itu maka terbang berhamburanlah bubuknya yang lihai itu. Di lain pihak, Paulo Pek Tojin yang jujur melihat orang mau melemparkan pusakanya, sudah lantas menyerukan orang-orangnya lepaskan pengurungan. Berikan dia jalan hidup. Keempat murid itu sudah lantas berhenti mengurung sedangkan Gu Tau Kong terus menyodorkan tangannya guna menyambuti pusakanya atau segera ia kena mencium bubuk racun itu, seketika juga tubuhnya limbung terus roboh pingsan, sementara kedua kawannya yang dapat mencium sedikit, terhuyung mundur dengan kepala sedikit pusing, lekas-lekas mereka menyampok ke depan, akan membuyarkan bubuk, setelah mana ketiganya menjatuhkan diri untuk duduk bersila, buat mengatur pernafasannya. Di lain pihak lagi, Gak Hang Kun yang cerdik telah menggunakan kesempatan buat angkat kaki, tetapi dasar di alicik dan juga ganas, dia berlompat kepada Gu Tau Kong sambil mengayun pedangnya. Dia memikir sekalian saja membunuh musuh itu walaupun O'arang sudah rebah pingsan. Sementara itu Pau Go Anto Jin yang berpengalaman, lantas menerka jelek selekasnya ia melihat robohnya Tau Kong itu, maka justru Hang Kun menyerang dengan kecepatan yang luar biasa, dia sudah menyambut serangan busuk dari pemuda itu. Hang Kun terperanjat, ia mencoba berkelip dengan Tiat Po Am Kyo, jurus silat jembatan papan besi, akan tetapi biar bagaimana, ia toh terlambat. Maka juga bajunya robek terpapas pedang dan darahnya mengalir keluar membasai bajunya itu. Selagi penyerangan itu berlaku, Pau Pok telah menyerukan adik seperguruannya, Suteh, Tahan Pau Go Anto mentaati kata-kata kakak seperguruannya, ia masukkan pedangnya ke dalam sarungnya, matanya mengawasi Edhiong Pao Su yang kabur seketika, hilang lenyap di tempat jauh. Habis itu, ia menghampiri Tau Kong untuk ia. Menjemput Pek Giok Saimung yang ia terus letaki di atas sidung orang, sedangkan dengan tangannya yang lain ia menotok, menekan dan menguruti dada dan perut si pingsan, guna memberikan pertolongannya. Luar biasa khasiatnya benda pusaka itu yang bisa menyingkirkan racun dan menyembuhkan, karena di lain detik, Gu Tau Kong mendusin dengan tidak kurang suatu apa. Hampir berbareng dengan itu, ketiga yang lainnya pun dapat berbangkit sebab mereka bisa menyelamatkan diri dengan usaha penyaluran pernapasannya itu. Pau Pok Tojin menyimpan benda pusakanya, sesudahnya Gu Tau Kong berempat dapat berjalanan bersama-sama mereka mulai pula bertindak ke arah Siau Lim Sie. Sembari jalan Pau Pok penuh keragu-raguan. Inilah sebab ia melihat ilmu silatnya Rit Hiong tak mirip dengan ilmu silat Kiai Bun Pahat Kua Kiam dari peinia dan gerakan ringan tubuhnya tak sama dengan ilmu ringan tubuh Tien Chiong, tangga mega. Walaupun demikian, ia cuma merasa heran, tidak ia utarakan itu. Ia melihat tetapi ia menutup mulut. Selagi Tiong Yit Hiong palsu kabur meninggalkan gunung Siong San, maka Yit Hiong yang dapat selaka berbalik menjadi memperoleh keberuntungan, hingga tidak saja jiwanya tak lenyap di jurang di ayat Laosan itu, sebaliknya ia memperoleh buku silat pedang Giai Kiam Sud. Tanpa ia ketahui, It Hiong terjatuh di dalam jurang dengan ia tercebur ke dalam air hingga saking terkejut ia kena menengatnya. Justru karena itu, karena hawa dingin ia lantas terasadar. Ia melihat gelap di sekitanya. Air dingin luar biasa dan perih rasanya terkena mata. Maka ia lantas memejamkan pula matanya itu serta menyalurkan pernafasan dengan ilmu Hiong Bun Sian Tian Hie Keng, sedangkan kedua tangannya digerak-gerak itak hentinya untuk berenang. Ia terus menahan nafas. Ia tahu, ia terjatuh ke air dan tenggelam, entah berapa dalam. Maka ia ingin muncul di permukaan air itu. Tidak lama muncul juga ia di permukaan air. Ia berenang terus sampai tangannya memegang stalaktit. Sekarang ia bisa membuka matanya tetapi di sekitarnya gelap, tak dapat ia melihat apa-apa. Ia pula merasa seluruh tubuhnya gatal, hingga ia menjadi terkejut. Di sebelah itu ia telah biasa dengan dingin itu. Ketika ia pusatkan tenaga matanya ia cuma bisa melihat sejauh tiga kaki. Tiba-tiba si anak muda ini melihat sinar kuning emas berkelebat di depannya bergerak maju dan mundur. Waktu ia mendekati kiranya itulah sekumpulan ikan yang sisinya mengeluarkan cahaya seperti kunang-kunang. Dan kumpulan ikan itu berkumpul di mulutnya sebuah goa. Dengan berani ia masuk ke dalam goa itu hingga kakinya kena injak kolumut yang tebal dan licin sekali. Goa itu mendaki naik. Ia lantas bertindak seperti merayap, kedua tangannya sekalian dipakai sebagai mata, sebab tetap ia berada di dalam gelap gulitah. Ia pula merasa yang ia mendaki berputar. Jadi terowongan itu tidak terus lempang. Waktu ia angkat tangannya ke atas, tangan itu membentur langit-langit goa, terpisah goa dari kepala cuma satu kaki. Di tempat seperti itu, terang tak dapat ia duduk atau kepalanya akan sundul dengan langit-langit. Terpaksa ia beristirahat sambil rebah dam saja. Selekasnya ia merasa letihnya berkurang, ia mulai merayap pula hingga tangan dan kakinya bekerja sama. Makin jauh ia merayap, It Hyong merasai terowongan mendaki terus. Tentu sekali tak tahu ia berapa jauh ia sudah berjalan merayap itu. Makin ia merayap makin ia mendaki tinggi. Kembali ia merasa bahwa ia telah merayap memutari. Hanya kali ini segera ia merasa derbarannya angin dan waktu. Ia membuka matanya, ia melihat sedikit sinar terang. Sementara itu ia merasa letih bukan main, cuma dengan menguatkan hatinya dapat ia merayap lagi kira-kira 30 tombak. Di sini ia merasa gua makin lebaran dan juga langit-langitnya tinggi. Cari duduk dan berjongkok ia dapat berdiri tanpa kepalanya sundul. Ah demikian ia menghela nafas, lalu ia meluruskan jalan nafasnya. Ia berduduk akan beristirahat. Kali ini ia duduk bersemedi dengan membuka matanya supaya ia bisa melihat segala apa. Ia merasakan adinya bagaikan tertutup. Itulah penghalang untuk mengatur pernafasannya. Cuma ia merasa hatinya tenang, ia lantas ingat bahwa ia telah jadi korban racunnya lagu bangsi dari Kuyetio Giampo. Maka lekas-lekas ia merogoh sakunya, mengeluarkan pelesi jauhnya buat mengeluarkan pil dari pendek tatua dari B.Y.L.X.Y.E. untuk terus dimakannya. Bahkan sekali telan, ia menelan enam butir. Sesudah itu ia menyenderkan tubuhnya pada dinding dan matanya dipejamkan. Tanpa merasa, ia tidur kepulasan. Entah berapa lama sudah seng waktu lewat. Tatkala Yit Hiong mendusin, pakaiannya sudah separuh kering sendirinya. Yang menghirangkan hatinya ialah waktu ia mendapat kenyataan tenaganya sudah pulih dan otaknya sudah jernih seperti biasa sekarang ia ingat akan rasa lapar. Untung baginya, rangsung bekalannya tidak lenyap, hingga ia bisa mengeluarkan itu dan mulai mengisi perutnya. Lalu tibalah saatnya yang anak muda ini berbangkit untuk mulai berjalan. Ia mengikuti jalanan yang banyak pengkolannya. Ia mengharap-harap bisa tiba di mulut goa. Ia pula merasa aneh, goa itu bebas dari tikus atau ular atau binatang lainnya. Satu hal ia khawatirkan juga, kalau jalan keluar masih jaun, ia bisa kehabisan rangsung dan celakalah bila ia sampai kelaparan. Bak tiba-tiba terdengar satu suara keras dan Yit Hiong terperanjat. Ia berjalan sambil berpikir keras, matanya sampai tak memperhatikan jalan di sebelah depan itu, maka di luar taunya ia membentur dinding. Lantas ia mengawasi, ia menjadi girang sekali. Ia melihat sinar matahari. Bukan main girangnya. Lantas ia lari ke arah dari mana cahaya itu datang. Berdiri di mulut goa, Yit Hiong berpaling ke belakang. Ia melihat goa itu cukup lebar. Tadi dari dalam, tak dapat ia melihat lebih tegas. Ia melihat pembaringan dan kursi batu. Benda lainnya tapinya tak ada. Pasti goa ini pernah orang pakai buat bertapa pikirnya. Karenanya mulut goa ini pastilah jalan keluar, dengan tenang Yit Hiong mengawasi dinding. Ia mendapat lihat dinding yang rata seperti buatan manusia, lebar kira satu tembok. Mungkin itu hasil papasan dengan golok atau kapak. Dinding lainnya tak rata sesudah pikirannya menjadi lega itu, Yit Hiong cepat kembali ke tenangannya. Di situ tak ada benda lainnya. Ia jadi tertarik dengan dinding yang rata itu. Lantas ia bertindak menghampiri sampai dekat sekali, untuk meneliti. Samar-samar ia melihat huruf-huruf, hanya sebab cahaya kurang tak dapat ia melihat nyata, hingga juga tak dapat ia membaca huruf-huruf itu. Ia ingat api lekapannya tetapi tak dapat ia menyalakan itu karena sumbunya basah bekas gerendam. Saking mas gulit Hiong pergi ke pembaringan batu. Ia naik di atas itu dan duduk beristirahat guna menenangkah hatinya. Mulanya ia tetap berpikir keras. Dengan begitu tak dapat ia duduk tenteram. Pikirannya tertarik pada dinding lici itu. Ia turun dari pembaringan, ia berjalan mondar-mandir. Bagaimana aku harus berdaya buat bisa melihat dan membaca huruf-huruf itu pikirnya berlang-ulang. Masih lewat pula beberapa saat sampai mendadak saja ia ingat sesuatu. Ah, mengapa aku menjadi tolol? Akhirnya ia kata sambil menepuk tangan. Ia lantas mengambil sumbunya yang tadi ia lemparkan ke tanah sebab tak dapat disulut nyala. Buat mendapatkan api, ia mencabut pedangnya. Ia pakai itu buat mengetuk dinding, hingga pelatikannya merupakan api. Kali ini sesudah berulang-ulang dapat juga ia menyalakan sumbu itu hingga selanjutnya sumbu itu menggencang terus hingga bisa dipakai menyalai. Ada bagian lain yang telah tumbuh lumut lantas lumut itu dikorek, disinkirkan. Untuk kegirangannya, ia melihat tiga huruf yang berbunyi Gie Kiam Sud ilmu mengendalikan pedang. Itulah ilmu pedang yang sudah lenyap dari perbendaraan dunia perselatan selama setengah abad paling belakang. Orang umumnya menyebut itu sebagai ilmu pedang terbang. Huruf-huruf lainnya adalah Kero mempelajari ilmu pedang yang istimewa itu. Ityong telah mengerti ilmu pedang walaupun Gie Kiam Sud sulit setelah ia membaca berulang-ulang, dapat ia menangkap partinya. Hal itu membuatnya gerang bukan main. Lupa segalanya, ia terus membaca dan membacanya sampai ia sanggup mengapalkan itu di luar kepala hingga ia lupa lapar dan haus. Untuk melatih diri dengan ilmu pedang yang baru ini, maka Ityong berdiam di dalam goa itu. Ia tidak menyianyakan waktu kecuali buat makan dan beristirahat sewaktu-waktu, terutama buat tidur. Di waktu malam ia tidur sampai waktu sudah larut, untuk besoknya bangun pagi-pagi. Selama itu ia telah menghabiskan semua bekalan rangsung keringnya. Bahkan di saat ia menghadapi kesempurnaan latihannya itu, ia mengisi perut dengan beberapa lembar daun hosinu sebab tak mau ia membuang waktu sedetik juga. Dengan memakan hosinu obat mujarab itu, Ityong dapat menahan lapar. Di sebelah itu, khasiat obat membuatnya bertambah hingga ia menjadi lebih ringan, kesaktiannya bertambah hingga ia menjadi sangat bersemangat. Ia pula merasa bahwa matanya dapat melihat dengan terlebih terang. Mula pertama Ityong dapat menerbangkan pedangnya setinggi tiga tombak lebih dan sejauh belasan tombak. Itulah hasilnya dua bulan, tetapi hasil itu adalah hasil belasan tahun buat orang biasa. Ia memperoleh kecepatan sebab bakat dasar baik ilmu silatnya sendiri, pengaruh obat dan rejekinya. Tapi hasil itu belum memuaskan. Ia ingin memperoleh lebih. Toh ada sebab-sebab yang memaksanya meninggalkan goa terlebih cepat. Itulah soal pamannya, urusan pertemuan besar kaum perselatan di Gunung Taisan, memikirkan Kiawin, Giyok Peng dan anaknya. Pula janjinya dengan Tan Hong. Tentunya ia diliputi urusan famili, partai, dan asmara. Maka akhirnya ia mengambil keputusan buat berangkat pulang. Pagi itu Masih Ityong berlatih, selesai itu dan beristirahat sebentar, terus ia berjalan menuju ke mulut goa, akan keluar dari situ, hingga ia melihat dinding gunung di sekitarnya. Dinding itu tinggi seratus tombak lebih. Matahari sudah muncul akan tetapi hal mana belum buyar seluruhnya. Sejauh tiga puluh tombak kabut tebal. Setelah mengawasi ke atas sekian lama, Ityong mengerahkan tenaganya. Ia mesti mendaki dinding itu. Untuk ini ia mesti menggunakan ilmu ringan tubuh tangga mega. Saban-saban ia meminta bantuan pedangnya guna menikam dinding, guna menancapkan pedangnya itu supaya ia bisa meminjam kekuatan pedang guna. Saban-saban mengapungi tubuhnya naik terus. Ketika akhirnya ia tiba di atas gunung, ia girang bukan main. Ia menghirup pulau hawa segar di tempat terbuka. Ia mengawasi ke pelbagai arah habisnya sambil bersiul nyaring ia lari turun gunung. Di detik itu tak tahu ia arah tujuannya. Yang penting ialah asal ia tiba dulu di kaki gunung. Di sini ia akan bisa memilih jalan atau menanya orang. Sementara itu pada hari itu, pagi-pagi habis para pendeta melakukan ibadatnya, telah diadakan sebuah rapat di mana hadir semua orang anggota dari kuil Siau Lim Siai serta para tamunya yang terdiri dari beberapa orang ketua partai dan orang-orang rimba persilatan. Di kursi baris kedua hadir para pendeta dan murid dari tingkat kedua. Ruang rapat itu memang tempat hutbah, jumlah hadirin seratus orang lebih tetapi suasana tenang dan sunyi. Tidak ada orang yang bicara. Semua berdiam. Segera juga pekat Pai Su Ketua Siau Lim Siai berbangkit dari tempat duduknya. Ia merangkap tangannya sembari hormat pada semua hadirin sambil mulutnya mengucapkan doa puji, setelah mana ia menatap ke seluruh hadirin. Dengan demikian ia melihat di antara sekalian hadirin Goaohon Tojin dari Butongpei bersama Pau Goan Tojin adik seperguruannya, Chiyo Sim Tojin dari Kunlunpei, Cukatan, dan He A Po An Leong dari Ngodbye Pei juga inggewe ASEAN serta lainnya sejumlah 30 orang lebih ahli silat kenamaan. Tiga orang lagi tidak hadir disebabkan pantangan keagamaan dari Siau Lim Siai Alah Beng Sio San Hai dari Kunlunpei serta Chiyo Kyaowin dan Pek Giok Peng, walaupun mereka telah berada di atas gunung. Dengan tenang tetapi bersungguh, Pek Kat Taisu mengutarakan sebab musabab atau keperluannya Taisu Tai Huan. Pertemuan besar di gunung Taisu nanti, ialah guna menentang bencana rimba persilatan, guna menyelamatkan dunia persilatan lurus dan ancaman pihak yang sesat. Maka itu para hadirin terutama harus sadar seluruhnya, diminta suka nanti bekerja sama menumpas para bajingan itu. Begitulah, maka lolap bersama si Chiyo Ingewe ASEAN sudah mengirim surat undangan kepada pelbagai pihak yang sama tujuan, guna kita membuat pertemuan di Lem Tian Gun di Gunung Suci Tai San sekarang sudah tanggal 10 bulan 8, saatnya sudah mendesak. Di sebelah kanan kiri kita menyusun kekuatan, kita juga perlu ketahui kekuatan pihak lawan, supaya kita bisa menempatkan pepatah, tahu lawan, tahu diri sendiri. 100 kali perang, 100 kali menang, maka itu para hadirin yang terhormat. Tolong kalian membantu memberikan petunjuk supaya kita dapat bekerja dengan sempurna, Ingewe ASEAN tidak menanti suara orang berhenti, sembari menepuk meja dia berkata keras, Eh, pendekat tua, buat apa sih kau bicara merendah panjang lebar begini? Kalau kita menghadapi kawanan bajingan jin, kita hajar saja, tak usah kita banyak berpikir lagi. Buat aku si orang tua, aku cuma akan menyediakan dua tangan ini. Demikian tabiatnya si pengemis, yang tidak sabaran. Memang biasanya kalau ia bicara dengan orang, atau orang-orang sebayanya tak sudi ia pakai adat istiadat atau aturan. Ia membawa caranya sendiri, baik di tempat umum atau di tempat resmi. Sekalipun pekat, kata isu ketua dari Siaulim Siyye, suci dan dihormati oleh semua orang, bagi ia sama saja. Ia bicara tanpa bahasa pengertian. Masih luga si ia memanggil imam tua, sedangkan Tek Chiyo Siang Jin, tabib kenamaan Gu Nyarit Hiong, ia kerap panggil dengan sebutan si hidung kerbau. Di antara hadirin ada murid-muridnya yang masih muda yang semangatnya meluap lupa, mereka ini bertepuk tangan dan berseru menyambut suaranya si pengemis itu. Setelah suasana sunyi kembali, Paulo Pog Tojin dari Cheng Siapai berbangkit. Ia mengangguk kepada para hadirin, istimewa mengangguk kepada M.G.W. ASEAN, sembari menyingkap janggutnya yang panjang, ia berkata sabar, insicu benar, hanya itu aku pikir, kalau kita berlaku sabar sedikit dan kita merundingkan tentang kekuatan pihak sana, mungkin itu ada baiknya juga. Pernah pada 30 tahun dahulu Pintsel bertemu dengan Tian Chiyasi Imam Tuasi Biang Kejahatan. Itulah pertemuan di tengah jalan di Holo. Dalam pertemuan itu Pintun menginsyafi lihainya ilmu Sam Im Hie Keng dan Sam Chiang Hoat yang dimilikinya. Setelah sekarang lewat puluhan tahun, entah berapa jauh sudah kemajuannya kedua ilmunya itu. Atau mungkin dia telah menambah dengan lain macam kepandayan yang jauh terlebih lihai. Maka itu, lawan sebagai dia itu sungguh tak dapat dipandang ringan habis berkata, rahib itu mengawasi para hadirin, lalu mengangguk terus berduduk pula. Setelah itu cukatan, murid kepala Gobi Ye Pei, berbangkit dan berkata, Sayang guru kuleng Into Jintak, dapat datang hadir dalam rapat ini, sebab pialah ia kebetulan lagi menutup diri. Karena itu aku yang rendah telah dikirim kemari guna minta maaf, buat aku menerima segala titah agar aku dapat berbuat apa-apa untuk kita semua, habis berkata, cukatan mengawasi para hadirin, lalu ia bertanya, Tai Su, telah aku mendengar tentang saudara Tiongit Hiong murid pandai dari Teksok Siang Jin dari Pei Nia, halnya dia telah membantu mengusir kawanan bajingan yang telah menyerbu kemari, bahwa kepandainya luar biasa lihai. Aku kagum sekali mendengar halnya itu. Tapi sekarang manakah saudara Tio itu, kenapa ia tidak turut hadir di sini? Pemuda itu menanya pulos, tetapi itu justru menyulitkan pekat Tai Su hingga ia berdiam saja. Maka ia dapat menjawab karena ia sendiri tidak tahu di mana adanya pemuda yang ditanyakan itu. Sementara itu sejumlah hadirin yang tak mengerti maksud pertanyaannya cukatan pada menoleh mengawasi murid Ngo B.Y.P. itu. Alis panjang dari pekat Tai Su bergerak, agak bersangsi ia berkata juga. Sebenarnya sekarang ini Tan Wat Tiongit Hiong sedang pergi ke A.Y. Laosan berhubung dengan urusan pamannya, Tan Wat Beng Kieng tetapi lolap rasa bila tiba saatnya pertempuran ia tentu akan datang tepat pada waktunya. Tentang Tio Tan Wat itu harap si cu tak usah buat khawatir, justru baru pendepak itu habis berkata muncullah seorang kacung muridnya dengan laporannya ini. Kakak Beng Kieng dengan masih sakit telah tiba dan ia menantikan perintah sucun, kata-kata sucun itu berarti guru yang terhormat. Mendengar laporan berduka, ia girang sebab murid itu datang dan berduka lantaran orang lagi sakit. Ia lantas memberikan perintahnya. Tempatkan ia di ruang bawah. Kalau ada bicara lainnya, tunggu sampai sebentar malam kacung murid itu mengangguk lantas diang mundur. Pekat menahan sabar. Sebenarnya ingin ia segera bicara dengan murid siau lim sia itu. Ia berbangkit pula dan berkata, sebenarnya sulit buat kita mengetahui tentang kekuatan lawan maka itu benar seperti katanya In La Si Chu, kita baik menyambutnya dengan kekuatan kita. Sekarang hendak Lolap menitahkan. Ang Sian Sute berangkat bersama 20 orang murid sebagai rombongan pertama. Mengenai pelbagai partai, Lolap minta para Chiang Bunjin untuk mengatur masing-masing orangnya sendiri. Kita sendiri para hadirin, akan berangkat pada tanggal 13 yang mendatang. Karena itu, silahkan si Chu semua bersiap-siap semua hadirin segera berbangkit. Baiklah kata mereka serempak. Maka sampai di situ selesai sudah rapat itu dan semua orang lantas bubaran. Malam itu juga pekat mengajak Liao Win dan In Dewe Asian pergi ke Hoin Pendoponya yang disebut ruangan bawah itu untuk melihat Beng Kieng. Mereka disambut Wilie Hoai Giok yang selalu mendampingi dan merawat gurunya itu. Kemudian anak muda pintu menggendong gurunya, buat diajak keluar dari kamarnya akan membuat pertemuan di ruang tamu. Kieng tetap belum dapat berdiri maka ia memberi hormat dengan mengangguk saja kepada gurunya bertiga itu. Ia pun memohon maaf. Terharul Liao Win melihat keadaan muridnya itu. Muridku, kau terkena racun siapa tanyanya memotong kata-kata si murid. Dan si Chu Tio Itiong, dimanakah adanya dia sekarang? Kieng memberikan keterangannya, bagaimana mulanya ia dipancing Kie Chie Hoan Heng Su, bagaimana ia terkena racunnya ular oleh Kin Lam Itok. Sampai Itiong datang menolong bersama Hoai Giok serta Tan Hong dari Hak Keng Tu. Apa kabar kemudian mengenai Tio Si Chu tanyanya pekat yang memuji Seng Buddha? Kieng tidak dapat memberi keterangan kecuali hanya di Dusun Leong Peng Tiu di pinggiran Provinsi Secuan. Ia telah bertemu orang yang mirip Pek Tiong yang sudah melukakan murid-murid dari Ceng Siapai dan malamnya ia bertiga telah diserang secara menggelap hingga Tan Hong pergi mengejar penyerang gelap itu, bahwa sejak itu nonatan belum kembali. Ha, binatang itu berubah teriak ingewe asian yang bergusar dengan secara mendadak matanya mendulik, alisnya terbangun. Sabar Ino Chiang Pua, Kieng meminta, dengan kepalaku ini aku yang muda berani menjamin anak Hiong tak nanti melakukan sesuatu yang dapat membuat malu gurunya. Yang harus dipikirkan justru keselamatan dirinya karena ia berada di gunung Aie Laosan sendiri saja, Pek Kat Taisu mengeringitkan alisnya. Dalam hal itu cuma keselamatannya Tio Tan Watyakn harus dipikirkan, katanya. Dalam hal itu mesti ada terasangkut sepak terjang orang jahat yang bekerja mengalihkan bencana buat mencelakai orang pendekat itu lantas menuturkan halnya itu. Malam ada orang yang menyamar sebagai Tio Yit Hiong sudah datang mendatangi kamar suci di gunung belakang Siaulim Sie dan memperdaya Pek Giyok Teng. Karenanya ia mau menyangka benar Tio Yit Hiong sebenarnya lagi menghadapi bahaya, mungkin dia terkurung di Aie Laosan atau di tangan jalan telah dirintangi orang jahat. Mendengar semua itu, Ingewe Asian tidak lagi bergusar. Terpaksa, ia menjadi berduka. Sambil menyentil-nyentil meja, ia memperdengarkan suara bagaikan lelamun. Pek, Kat berduka sekali, tetapi di depannya Ingewe Asian ia mencoba berlaku tenang. Bagaimana kalau lelap mencoba meramalkan keadaannya Tio Tanwatiya tanya kemudian? Ingewe Asian menjadi seorang luar biasa, ia tak percaya ilmu tenung, maka dia kata dalam hatinya, orang hidup atau mati sudah takdir. Mana aku percaya segala nujumu? Mana? Orang ketahui apa yang terjadi di tempat jauh ratusan li? Dasar si pendeta tua banyak tingkahnya, walaupun dia memikir demikian pet, Paisin Kit Toh tak menolak kata-katanya seng pendeta. Kau, kau cobalah katanya tawar. Kau membuat capek dirimu saja, pendeta tua pekat lantas duduk bersilah sambil memejamkan mata, mulutnya komat kamit, entah apa yang ia ucapkan. Habis membaca jampi tangan kirinya dimasuki ke dalam tangan baju yang kanan, terus ia berdiam bagaikan orang bersemedi. Lewat sesaat mendadak ia membuka matanya yang bersinar terang terus ia memperlihatkan wajah girang terus ia berkata nyaring kepada Ingewe Asian, Insicu, jangan khawatir. Barusan ramalanku adalah ramalan yang baik sekali. Memang Tio Tan Wat menghadapi ancaman bencana tetapi dia selamat, bahkan dari dalam ancaman bahaya dia memperoleh kebaikan. Dia justru harus diberi selamat. Ingewe Asian bersangsi, separuh percaya separuh tidak. Kemudian ia menghela nafas. Syukur kalau seperti katamu itu, pendeta tua. Buatku tidak ada lain keinginanku agar anak itu tak kurang suatu apa ayah angkat ini menyayangi anak itu. Dalam keadaan berduka itu, ia tetap memanggil, kasih pendeta tua, Sedangkan pendeta itu selalu menghormatinya dengan memanggil ia Insicu. Sicu itu berarti pengamal, penderma. Liao Win sementara itu mendukakan muridnya, yang ia lihat keadaan parah sekali. Bagaimana racun ular itu dapat disingkirkan, supaya murid ini bisa sembuh hingga kesehatannya pulih seluruhnya. Ia adalah seorang pendeta. Tetapi saking berdukanya, air matanya menetes beberapa butir. Tetapi mendengar kata-katanya pekat, seng Suheng, kakak seperguruan. Ia lantas tanya kakak seperguruan itu, Suheng, dapatkah ramalanmu itu terbukti ya? Benarkah ramalanmu itu tepat? Ingewe ASEAN turut bertanya. Pekkat tertawa. Kalau aku gagal, akan aku bertapa lagi sepuluh tahun Ingewe ASEAN tertawa. Aku cuma bergurau katanya. Pekkat mengawasi Kieng, lalu ia tanya Liaowin, bagaimana dia lihat sakitnya murid itu. Barusan aku memeriksa dia sahut Liaowin. Muridku terkena racun jahat, pada ketiga jalan darahnya yang paling berbahaya. Pendeta ini, Seng Suheng, adik seperguruan, bicara pada kakak seperguruannya itu sambil menjura. Ia tampak sangat suaram. Ha mendadak Ingewe ASEAN berseru. Eh, pendeta tua, apakah lupa bahwa di dalam kudilmu ini ada ahli pengobatan racun nular? Nah, letas kau undang si tua bangka Sinai datang kemari buat dia mengobati keponakan muridmu ini. Apakah yang harus ditunggu lagi kata-kata ini menyadarkan Liaowin dan kakaknya, lantas saja ia berlompat untuk terus lari keluar. Untung bagus buat. Ki Eng, segera setelah ia dirawat Ngai Eng Eng, racunnya telah bisa diusir, cuma buat ia sehat kembali seperti biasa, harus beristirahat selama satu tahun. Biar bagaimana, keadaan seumumnya toh membuat hati orang lega. Pada malam tanggal 15 bulan 8, rembulan idah luar biasa. Di waktu begitu di rumah-rumah orang sedang asyik merayakan testa Tiong Tia pertengahan musim gugur, berkumpul di antara sana keluarga, saling memberi selamat. Tapi di gunung Taisan, orang bergerak-gerak di dalam rombongan besar, sebagaimana besar juga jumlahnya mereka masing-masing. Di atas puncak, segala apa tampak mirip siang hari, sedangkan seng angin bertiup bersiur-siur. Pohon-pohon cemara memain di antara seng angin, dahan-dahannya bergerak bagaikan bayangan bergerak, bagaikan bersaing dengan golok dan pedang di tangannya dua rombongan orang itu. Itulah kawanan jago-jago kaum lurus dan sesat yang telah datang menghadiri pertemuan besar rimba persilatan guna merebut pengaruh. Di pihak lurus sadar guna menegakkan keadilan buat kesejahteraan halayak ramai. Di pihak sesat buat menjagoi guna nanti memperluas pengaruh. Mereka berkumpul di puncak datar dari koan kit huang, puncak melihat matahari. Di luar dari kedua rombongan besar itu ada lagi satu rombongan lain, hanya jumlahnya sangat kecil karena mereka cuma berdua, satu pria dan satu wanita. Yang satu tua, yang lainnya muda. Yang pria berdandan sebagai agamatu, cukau, jenggotnya panjang, punggungnya tergendolkan pedang. Yang wanita berdandan ringkas, pada punggungnya tergemblokan sanhopang. Sebab mereka itulah Etiop Tojin ahli pedang dari Hang San Pei dan Tan Hong, si cantik dari Het Keng Tung, Pulau Ikan Lo dan Hitam. Etiop Tojin termasuk orang separuh sesat, separuh sadar, kali ini dia mengambil sikap sebagai kampret, jadi ada ketegasan terakhir. Tan Hong kaum sesat tetapi ia mencintai Tiong Itiong, ya dia menggilainya maka dia telah mengambil ketetapan buat berubah care hidupnya, buat meninggalkan kesesatan, guna hidup lurus selanjutnya. Dia datang untuk menjenguk Tiong Itiong dengan siapa dia belum pernah bertemu pula sejak perpisahan mereka di Aie Laosan dia bahkan tak tahu si anak muda berada di mana dan bagaimana keadaannya. Di pihak sadar, rombongan dipimpin oleh Pekat Kaisu, ketua Siau Limpei, ia muncul dari rombongan dengan diapit oleh Ang Sian dan Liao Win, kedua adik seperguruannya. Dengan jubah sucinya dia nampak tenang dan agung. Dengan mengangkat tangannya, ia memberi hormat pada pihak lawan, lalu berkata dengan suara dalam. Para sahabat rimba persilatan, selamat datang. Pin Lap mohon sudi apalah pemimpin para sahabat suka keluar dari rombongan kalian untuk kita berbicara kata-kata Pin Lap itu seperti Pin Jeng adalah aku buat kaum pendekta hetkawagama Buddha. Di dalam rombongan pihak sesat itu lantas terdengar suara hektometer yang dingin menyusul itu muncullah orang yang menyuarakannya. Kiranya dialah Tian Chie Lo Jin. Dia diiringi muridnya yaitu Tong Hyang, serta Cip Mo Xiao Wan Goat. Bajingan nomor tujuh, si bungsu dari Chuliong Tu, Pulau Naga Melengkung. Si orang tua, yang dandanannya pria bukan wanita bukan, sudah lantas membuka suaranya, eh, pendeta tua, apakah kau masih belum naik ke Mirwana? Nah, ada pesan terakhir. Apakah dari kau? Silahkan mengatakannya, tak ada halangannya, ucapan itu kontan membangkitkan amarah sejumlah orang kau melurus itu. Orang tua mirip orang banci itu terlalu kasar, dia menghina sangat. Pek, Kat Raisu sebaliknya melawan kekasaran dengan senyuman. Tak usah kita mengadu mulut katanya tertawa. Buat menjadi jago untuk merebut pengaruh orang masih harus mempertunjuki kepandainya yang berarti. Nah, Lo Sian Chu tolong kau utarakan pendapatmu mengenai pertemuan besar kita ini. Silahkan Tian Chie Lo Jin tertawa terkekeh. Aku tanyanya Jumawa. Buat aku berkelahi satu sama satu atau main keroyokan sama saja. Aku bersedia menyambut kamu dengan care apapun. Cuma kalau bertempur tanpa syarat itulah tidak menarik. Bagaimana kalau membataskan upama sampai sepuluh kali? Di dalam sepuluh itu tiga untuk bu pai dan tujuh bon pai. Aku percaya dengan begini seandianya pihakmu yang kalah, kamu akan kalah dengan menutup mulut kamu, kalah dengan puas amidah Buddha berseru pekat. Baiklah, aku menerima baik saranmu ini, sahutnya. Sebutkanlah bagaimana caranya yang pertama. Lebih dahulu ben pai atau bon pai lebih dahulu bu pai tiga kali sahutnya. Dengan itu kita akan uji kepandayanmu yang sesungguh-sungguhnya. Habis itu barulah bon pai. Nanti, sehabisnya pertandingan yang ke-enam, maka kamu dapat memikir-mikir. Andia kata kamu. Sudah tidak punya tenaga lagi, empat pertandingan yang selanjutnya boleh disudahi dengan begitu saja, mendengar suara orang itu, Pat Pai Sin Kit Gusar bukan main. Ia lantas saja berlompat maju. Siluman bangkotan bentaknya. Kau keluarkan ilmu Sam Inkyangmu, kau pakai itu menyambut Hang Leong Hong Hongku untuk mencoba-coba. Setelah berkata tadi Tian Chiyo sudah lantas memutar tubuhnya buat kembali ke dalam lombongannya, waktu ia mendengar bentakan itu lantas ia menoleh. Eh, pengemis tua, Seng waktu masih banyak sekali berkata dia, tawar. Jangan kau tergesa-gesa pek, kata Isu menarik ujung baju kawannya itu. Jangan layani dia bicara katanya sambil ia terus mengajak ke udara adik seperguruannya mundur. Ingewe Asian menurut. Sejenak itu, sunyilah medan laga itu. Seng Putri malam terus bersinar indah. Dari pihak sesat lantas tampak majunya satu tubuh kecil dan langsing yang kera berlompatnya lincah sekali. Selekasnya ia tiba di tengah lapangan lantas ia berkata dengan suaranya yang nyaring halus, Aku yang muda adalah Teng Hiang, aku ingin belajar kenal dengan kepandayan istimewa dari orang-orang yang berilmu. melihat gayanya itu, hatinya Giyok Pengpanas. Nanti aku yang keluarkan mengajar adat pada anak itu katanya pada Kiyawin Semit. Nona Chiyo mencekal lengan orang. Sabar katanya. Kita dengar dahulu suaranya pek, kata Isu, justru itu Seng Pendekta mengawasi pihaknya sambil menanya siapa yang bersedia maju melayani Nona itu. Cukatan dari Ngo B.Y.P. muncul sebelum Seng Pendekta menutup matanya. Ia memberi hormat pada ketua itu terus ia lompat ke tengah lapangan menghampiri si Nona penantang. Murid Ngo B.Y.P. ini baru berusia 20 lebih, tampan dan gagah orangnya. Dia mengenakan baju biru yang singkat dan sepatunya sepatu ringan. Dengan pedang di punggungnya, dia tampak menarik hati. Hatinya tenghi yang menggetar ketika melihat pemuda itu, kontan dia tertarik hati, lantas matanya memain, tetapi kemudian ia tertawa dan berkata dengan bentakannya, jika kau bernyali besar, berani menyambut pedang nonamu, maka haruslah kau memberitahukan dahulu namamu arisnya si anak muda berbangkit. Aku cukatan dari Ngo B.Y.P. sahupnya nyaring. Kau catatlah berkata begitu si pemuda menghunus pedang terus menikam sambil ia memberi peringatan. Awas! Lihat pedangku tenghi yang bergerak mundur satu tindak. Ia tidak segera menghunus pedangnya. Sebaliknya ia tertawa manis dan kata, Merdu! Kau berhati-hati lah menyambutku baru sekarang dengan cepat ia mencabut pedangnya dan menusuk. Barusan itu cukatan menyerang untuk menggertak saja. Setelah pedangnya diluncurkan separuh, Ia menarik pulang kembali. Justru itu tindalah pedang si nona, Maka terpaksa ia menangkis tusukan itu. Karena itu beradulah pedang mereka berdua, Suaranya nyaring, Percikan apinya munkerat, Hingga keduanya saling mencelat mundur menyikir dari percikan itu. Cukatan merasai besarnya tenaga lawan, Ia menjadi waspada. Ketika ia menyerang pula, Ia menggunakan soat loakiam hoat ilmu silat bunga salju, Ilmu itu gerakannya ialah, Satu beruntun menjadi tiga. Teng hiang melayani dengan seksama. Ia hendak membuat anak muda itu mengagumi ilmu silatnya, Maka ia berlaku keras. Segera ia menyerang dengan jurus melintang mengusap, Yang terus diubah menjadi badai menggulung salju. Di dalam hati cukatan terkejut. Ia tidak menyangka seorang ona mempunyai tenaga demikian besar. Tanpa ayah lagi, Ia melayani dengan ilmu pedang bunga hujan berhamburan. Dengan demikian kedua pedang jadi bergerak sama cepatnya, Cuma cahayanya yang tampak, Pedangnya tidak. Para penonton kedua belah pihak kagum menyaksikan pertempuran seru itu, Semua menonton dengan berdiam, Tanpa suara, Meti mereka mengawasi tajam. Tengah kedua pihak bertempur hebat itu, Mendadak tubuh tenghi yang mencelat tinggi. Pedangnya diarahkan ke kepala. Lawan. Ia bermaksud supaya lawan menangkis serangan itu, Hingga tubuh orang lowong dan ingin mendepatnya, Itulah jurus silat burung belibis turun di pasir. Berdasar cukatan menangkis dengan jurus silat menggoyang-goyang langit memisahkan, Mega tak sempat ia mundur, Maka buat melindungi dadanya, Ia mengulur kakinya menyambuti kaki lawan. Tenghi yang melihat ancaman bahaya, Ia menangkis tangan orang dengan tangan kirinya. Tiba-tiba ia terkejut. Tangannya si anak muda keras sekali dan ia merasa lengannya nyeri dan kaku. Tetapi yang hebat ialah ujung sepatunya telah terasa ambar lawan, Hingga guna membebaskan diri, Mesti ia tebas tangannya orang. Ia melakukan itu dengan cepat sekali. Cukatan melepaskan cekalannya. Ia lihat pedang berkelebat hendak menebas tangannya itu. Justru itu, dengan kecepatan luar biasa, Si nona mengulurkan tangannya ke kepala orang. Kaget sekali pemuda itu, Ia mencoba mengelik kepalanya, Ia toh sedikit ayah, Kopiahnya telah kena terasambar. Selagi si pemuda lompat mundur, S. pemudi turut berlompat mundur. Keduanya saling mengawasi dengan berdiri bengong. Ternyata kepandayan mereka seimbang. Hanya sejenak, Maka gegerlah orang-orang di kedua belah pihak. Mendadak mukanya cukatan menjadi merah. Ia tahu apa artinya tawa itu. Orang mencertawakannya sebab ia masih memegangi sepatunya si nona. Sedangkan Teng Hiang Longo disebabkan sepatunya itu copot kena dirampas lawan. Nah, ini aku kembalikan sepatumu katanya kemudian. Dan ia melemparkan sepatu di tangannya itu. Teng Hiang menyambuti, matanya mendelik kepada si anak muda. Rupanya ia mendongkol. Setelah itu ia pun melemparkan kopiah orang yang ia telah kena cabut dari kepala orang dan merampasnya. Ini, sambutlah ia berseru. Hebat jalannya pertempuran dan jenaka juga tetapi kesudahannya seri. Setelah itu sama-sama mereka mengundurkan diri ke dalam rombongannya masing-masing. Dari dalam kalangan sesat segera muncul dua orang lain. Kiranya di alah Yan Tio Siang Cian Si sepasang ganas dari tanah Yan Tio dua saudara yang masing-masing bernama dan bergelaran Toa Cian Lenggan, Si Telengas Besar dan Siang Cian Leng Ciaw, Si Telengas Kecil. Untuk wilayah utara merekalah dua orang kejam kaum Hektu, Jalan Hitam. Selamanya kalau mereka mencuri mereka berdua saja dan biasanya pula mereka tak meninggalkan korban hidup, mesti korban mati. Dan kalau mereka berselisih, mereka mesti menuntut bangsa dengan membinasakan semua musuhnya yang paling mereka senangi ialah menganiaya, membuat orang tersiksa. Itulah kekejaman yang membuat mereka memperoleh julukan Cian I alah kejam atau Telengas dan Siang Sepasang. Dua bersaudara itu bertubuh keit dan gumu mukanya, berdaging tak rata, matanya bersinar bengis. Senjata mereka yaitu golok bengkok melengkung yang istimewa, yang umum menyebutnya Bimatsu atau Golok Birma. Ilmu golok mereka juga istimewa sebab selamanya mereka berkelahi berdua bersama, goloknya dicekal di tangan kiri dan kanannya masing. Masing seperti kita menggunakan golong sepasang. Siang Cian yang memegang golok dengan tangan kiri dan Tua Cian dengan tangan kanan. Setibanya di tengah lapangan keduanya mengulapkan golok mereka, untuk pun berkata dengan berbareng. Tadi orang melawan satu dengan satu tetapi kami berdua saudara, kami menghendaki dua lawan dua. Tangan kami sudah gaptal sekarang. Kami mau mencari orang yang darahnya dapat dipakai mencuci golok kami ini. Nah, siapakah yang bernyali besar hendak mencoba-coba golok kami? Tantangan itu dikeluarkan dengan suara yang dikurung pengerahan tenaga dalam, maka juga terdengarnya nyaring bagaikan genta membuat telinga bagaikan berbunyi pengang. Kedua rahip dari Butong Pei, Leng Hian dan Seng Hian hendak menyambuti tantangan itu tetapi sebelumnya sampai mereka keluar dari dalam rombongan, dua sosok tubuh orang lainnya sudah mendahului, mereka berlompat mirip bayangan, hanya dua orang itu lompat ke depannya Pek Kat Raisu atau memberi hormat sambil berkata, Loh Sian Su, dapatkah kami berdua kakak beradik yang menyambut tantangan pihak sana itu? Itulah Kiyo Kiyo Win dan Pek Giyo Peng. Pek Kat Raisu menoleh kepada Ingewe ASEAN baru ia memberikan jawabannya sambil ia mengangguk. Baiklah tanwat berdua, asal kalian berhati-hati kedua nona lantas berlompat maju, tangan mereka masing-masing pada gagang pedang mereka. Dengan menuruti kebiasaan kaum bulim rimba perselatan lebih. Dahulu mereka menyapa dengan hormat kepada kedua lawan itu. Toa Cian Lenggan tertawa bergelak. Bagaimana nyaring namanya kelima partai besar rimba perselatan di Tionggoan, Demikian ejeknya, siapa sangka ini yang muncul hanya dua orang nona cilik. Justru kami berdua saudara tak mempunyai rasa kasihan terhadap nona-nona manis. Nona-nona baiklah kamu pulang saja, akan mencicipi penghidupan berbahagia di rumah kamu. Janganlah kamu hanya membuat malu saja di sini, hatinya gilpeng panas sekali mendengar hinaan itu. Kiyo Win yang sabar pun tidak puas. Lantas keduanya tanpa membuka suara lagi menghunus pedang mereka, Untuk menyerang dari jurus Kiai Bun Pat Kua Kiam Hoat. Yan Tio Sian Sian tetap memandang sebelah matuk kepada kedua nona itu, Mereka juga sangat mengandalkan golok mereka yang tajam seperti golok mestika. Mereka lantas menangkis dengan maksud membacok kutung pedang lawan. Tapi mereka terkejut. Mereka menangkis angin, sebab nona dengan cepat sekali sudah menarik pulang ke arah pundak lawan terpaksa, Kedua saudara itu berkelit mundur dan tindak. Baru sekarang mereka sadar bahwa nona-nona itu tidak dapat dipandang ringan. Sampai jumpa di video selanjutnya.